Nita Budi Susanti saat ini bukan lagi Boki, Nita Budi Susanti saat ini istri orang lain, dia istri orang lain. Terus kemudian, kedua anak yang dinyatakan bahwa anak itu adalah anak kandung oleh pengadilan juga telah mengugurkan dokumen negara yakni akte kelahiran. Akte kelahiran kedua anak ini telah diugurkan dan salinannya telah disampaikan kepada Satu tahun enam bulan dikurung di penjara di Ternate dan di Jakarta. Ini artinya bahwa negara telah mengeluarkan sebuah keputusan hukum yang mengikat. Keputusan pengadilan adalah keputusan tertinggi di negara ini. Ketika seseorang melawan keputusan pengadilan, itu berarti dia melawan keputusan negara. Dia mencabik-cabik keputusan atau dokumen negara yang telah diputuskan dalam keputusan yang salinannya akan kita sebar. Selinan ini akan kita sebar ke semua pihak, semua orang bisa tahu. Karena selama ini kita sengaja menyembunyikan ini. Bukan menyembunyikan, kita tidak menyebarkan ini. Tapi ternyata mereka sudah melakukan seperti ini, maka ini barang akan kita sebar. Keputusan pengadilan ini, biar semua orang tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah menentang hukum dan menentang negara. Itu mengenai keputusan pengadilan. Terus kemudian, kedua anak yang dinyatakan bahwa anak itu adalah anak kandung, oleh pengadilan juga telah menggugurkan dokumen negara, yakni akte kelahiran. Akte kelahiran kedua anak ini telah digugurkan dan salinannya telah disampaikan kepada kantor catatan sipil Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Karena akte kelahiran ini diterbitkan di Kendal. Sehingga kemudian keputusan pengadilan salinannya disampaikan ke kantor catatan sipil Kabupaten Kendal. Kemudian, akte kelahirannya itu digugurkan demi hukum. Kemudian, kami memohon maaf kepada masyarakat kota Ternate dan masyarakat Maluku Utara umumnya atas kegaduhan, atas instabilitas yang meresahkan warga kota yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kami. Kami menganggap itu adalah kekeliruan, ketidakpahaman mereka, ketidaktahuan mereka tentang apa yang menjadi dasar daripada adat istiadat, yang menjadi dasar daripada hukum syariah yang berlaku. Dimana mereka secara taklik buta, mereka menganggap sesuatu yang salah itu adalah benar. Nita Budi Susanti saat ini bukan lagi Boki. Nita Budi Susanti saat ini istri orang lain. Dia istri orang lain. Bukan lagi Boki. Istri orang lain yang kalian usung, yang kalian tandu, yang kalian pikul itu, itu istri orang lain. Itu harus kita paham, kita camkan itu. Itu istri orang lain. Betapa malunya kita. Betapa malunya orang-orang adat. Ketika melihat sebagian orang adat mempermalukan dirinya sendiri. Memikul atau menandu atau mengusung orang lain. Yang sudah menikah dengan orang lain. Artinya bahwa nasabnya telah keluar. Hubungan kekeluargaan tidak ada lagi dengan Kesultanan Ternate. Terus kemudian dia mengklaim bahwa dia adalah Wali Kulano. Almarhum Sultan Mudhafar mengetahui itu kekeliruan. Mengetahui itu. Dan beliau sengaja membuat sesuatu yang salah. Yang kemudian hari akan digugat. Beliau tahu bahwa anak keturunannya, bahwa bebatu berikutnya akan menggugat ini. Beliau tahu. Beliau melakukan itu. Sebuah kesalahan yang nanti pada akhirnya akan diluruskan oleh anak keturunan. Yang diluruskan oleh zuriat-zuriat daripada Sultan-Sultan. Ini kerajaan Islam. Kerajaan yang dibangun dengan nasab yang jelas. Berdasarkan surat Al-Azab ayat 4 sampai 5. Tidak boleh kita orang menasabkan kita orang ke klan atau tom-tom ke keturunan kepada orang lain yang bukan keturunan kita orang. Itu jelas Al-Quran. Jika kita melakukan itu, maka kita melawan syariat Islam. Almarhum mengetahui itu. Saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan Almarhum pada saat itu. Lillahi wa Rasul. Saya bisa bersumpah demi Allah dan demi Rasul. Bahwa beliau di bawah tekanan. Oleh si Nita Budi Susanti. Saya tahu persis. Saya cukup dekat dengan beliau pada saat itu. Saya orang terakhir. Bu Bato yang menemui beliau sebelum beliau dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 10 Oktober 2014. Saya bersama beliau mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 11.30 malam. Dari sore sampai malam. Saya dengan beliau berdua saja di dalam kamar. Tidak ada orang lain yang masuk. Kelukesah beliau beliau sampaikan kepada saya. Saya orang dekatnya Nita pada waktu itu. Tapi ketika pertemuan saya dengan beliau pada tanggal 10 Oktober 2014. Kemudian saya pulang kembali ke hotel di Jakarta. Saya pulang. Saya menyatakan bahwa saya akan lawan Nita. Ini saya sampaikan. Mohon maaf kepada saudara-saudara saya. Saudara-saudara kami yang belum tahu tentang itu. Tentang situasi yang sebenarnya pada saat itu. Saat ini saya sampaikan. Saya lebih tahu. Saya orang yang dekat sama beliau pada waktu terakhir. Beliau sakit. Tanggal 10 Oktober 2014. Beliau menceritakan semua. Mengkelukesahkan apa yang terjadi pada diri beliau. Sehingga saya menyatakan bahwa saya harus melawan. Saya orang dekat tapi kemudian saya balik melawan. Karena saya mengetahui apa yang beliau sampaikan kepada saya. Makanya saya meminta kepada seluruh bala khusus Kano Kano. Kepada saudara-saudara yang terlanjur melakukan kekeliruan. Untuk kita kembali ke Chowu. Sebagai bala khusus Kano Kano. Kita ma Chowu kepada Kulano. Kita ma Chowu kepada Kaha. Kepada Kie. Di mana Kaha Kie Sekolano itu. Itu intinya itu ada di Kedaton. Marilah kita sama-sama kembali ke Kedaton. Kita ma Chowu Kaha Kie Sekolano. Ma Chowu kita adalah pengabdian kita. Keikhlasan kita. Jangan kita taklik buta. Kita mengabdi kepada sesuatu yang bukan haknya. Kita mengabdi kepada sesuatu yang bukan. Sesuai dengan syariat dan hukum adat yang berlaku. Maka saya minta kepada seluruh saudara-saudara. Balak khusus Kano Kano. Mari kita semua. Rubur-rubur rame-rame lah kita kembali. Marilah kita sadar. Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah keliru. Apa yang kita lakukan itu salah. Tak sesuai dengan hukum agama. Tak sesuai dengan hukum adat. Terus kami meminta kepada pemerintah daerah. Aparat keamanan. Dan majelis ulama. Ini adalah pelanggaran atau kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara. Dan kepada nita Budi Susanti ini. Telah menginjak-injak marwah daripada kesultanan dan juga syariat Islam. Maka majelis ulama juga berhak untuk melakukan tindakan dengan mengeluarkan pernyataan dan sikap terhadap apa yang dilakukan oleh nita Budi Susanti. Dalam menjaga, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di kota Ternate. Kami meminta kepada saudara-saudara kami untuk kita, marilah kita menjaga. Kita menahan diri, kita menjaga supaya kota Ternate ini lebih kondusif. Jangan kita terprovokasi. Karena kesultanan Ternate ini adalah milik kita semua. Bukan milik orang Ternate. Tapi, bukan milik orang Ternate saja. Tapi milik semua Maluku Utara. Milik semua kita di Indonesia. Orang Maluku Utara berhak terhadap kesultanan Ternate, terhadap kesultanan Tidore, terhadap kesultanan Jai Loro dan kesultanan Bacan. Untuk itu, jika kesultanan Ternate, jika kesultanan Tidore, kesultanan Jai Loro dan kesultanan Bacan tersakiti, maka semua kita akan merasa sakit. Ingat bahwa kesultanan Ternate bukan milik orang Ternate saja. Milik orang Maluku Utara. Jika maruah kesultanan Ternate tersakiti, maka semua akan berhak untuk bertindak. Itu kami sampaikan kepada saudara-saudara semua dan kami sekali lagi.